Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om swastiastu Namo buddhaya Salam kebajikan Balik lagi di Youtube channel PMK Ini masuk ke video kedua Kenapa kita salam lagi? Kenapa? Ada beberapa yang protes di kolom komen Betul, betul, betul Wah gak asik gak ada salamnya Ya kan kita kalau tag Maksudnya tadi salamnya udah di depan gitu kan Kita sekali tag nih 3 episode, 4 episode Cuman gak apa-apa lah Gak apa-apa Namanya salam Gak ada salahnya juga lah sebenernya Kita salam lagi Gak ada salah Kalau mau di tiap tengah salam juga Gak apa-apa Kalau gak ganggu Yang salah gue waktu itu ada disalahin sama beberapa teman Kliwon Kenapa? Lu juga Ya mana nih? Lebih baik yang assalamualaikum lu Shalom gue Oh gitu Gak lah gak apa-apa lah Nah gak lah kalau gue mah Namanya salam kan niatnya baik ya Iya salam kan Ya kalau misalnya gue ke Lagi berkunjung Ke Mana gitu Kan pasti assalamualaikum Ke tetangga aja Kanan kiri gue Kiri gue Assalamualaikum Pak Ustadz nih kanan gue Nggak pakai salam kan Assalamualaikum Jangan gak pantas kamu salam aja ke aku Salam Loh saya muslim tapi Assalamualaikum Ya sudah Assalamualaikum pak Loh kamu gak pantas Capek-capek Udah Udah saya gak jadi bertamu deh pak deh Kalau begini Libet bener mau masuk Ada juga yang bilang Bang Pakai celana panjang Biar sopan Eh iya sih Gue sempat Iya sih Gimana ya Kagak lah gue mah Ya kalau baju kutung Oke lah maaf Gitu ya Waktu gue awal-awal Baju kutung rokok Cuman sekarang Gerah Ya nanti kita pakai celana nyelem Kita pakai ini ya Lejing koran Mau gak Kita pakai lejing koran Nanti kita pakai sepatu slem juga Biar kayak Cindy Lau Pakai Finn Finn benar Oke Cerita berikutnya dari teman Kliwon Halo Aku Dini dari serang Banten Aku mau cerita pengalaman yang ngebuat aku Sampai sekarang gak berani lagi tidur di kamar Kejadian ini nih Kejadian ini dimulai Dari bulan Desember 2018 lalu Waktu itu Kakakku melangsungkan Akan melangsungkan pernikahan gitu Karena di daerahku tuh masih sangat percaya Untuk menanyakan hari baik Kapan yang Jam yang tempat untuk nikah gitu Kita tuh Ya masih percaya akan hari baik lah Jadi kita Nanya Kepada orang-orang yang Kami anggap bisa Atau kita sebut aja orang pinter Nah karena Kakakku sering mendapatkan Saran dari teman-temannya yang lain Agar melakukan Nyareat Terlebih dahulu Supaya dijauhkan dari hal-hal yang gak dinginkan Dan Agar Prosesi pernikahan itu Perjalanan lancar Oke Pada saat itu Sebenernya Aku nih yang paling menentang hal tersebut Karena menurutku Sebaik-baiknya meminta Dan memohon pertolongan Ya hanya kepada sang maha pencipta Cuman akhirnya Aku tetap ikut Nganter Karena Mamaku maksa Agar aku tetap ikut Nemenin Gitu Akhirnya kami berangkat Berempat nih Menggunakan sepeda motor Mama Dengan pacarku Dan Kakaku Berboncengan Dengan aku Lokasinya Lumayan jauh Dari rumah Kira-kira 45 menit Buat sampai di tempat tujuan Maaf ya sebelumnya Kalau aku gak nyebutin Nama daerahnya secara lengkap Tapi aku cuma Memberikan clue Yaitu daerahnya Dilalui angkot Berwarna kuning Yah Si clue tuh Nah Kalau yang Denger ini orang serang Pasti tahu Daerah tersebut Ya 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 Singkat cerita Sampailah kami ditujuan Kami mengetahui Orang pinter ini Kebetulan dari pacarku Yang memang sudah lama Kenal sama orang pinter ini Tanpa tedeng aling-aling Kakaku mulai menceritakan Maksud dan tujuan Kedatangan kami ke sana Kami disambut dengan hangat Oleh beliau dan istrinya Rumahnya megah Gak ada kesan rumah dukun Kayak di sinetron-sinetron Oh iya Kami memanggil beliau Dengan sebutan abah Setelah abah Mendengar maksud Dan tujuan kami Beliau mulai Menggerak-gerakan Jarinya Dibarengnya Dengan mulut Seperti berkomat kamit Namun gak terdengar Apa yang dibaca Tapi sengitku Beliau ada Mengucapkan Bismillah Kami terdiam Satu sama lain Sampai akhirnya Tersentak Mendengar abah Yang mulai berbicara Iya Ini ada yang Mau mengganggu Yang mau Mengacaukan Acara pernikahan Neng Ini Neng Mau dibuat Terlihat penyeramkan Sehingga Calon suaminya Kabur Kami berempat Mulai saling bertatap Menunjukkan Ekspresi Yang menggambarkan Kekhawatiran Abah Memanggil istrinya Untuk menyiapkan Handuk Untuk kakakku Agar kakakku Dapat bersuci Karena ada yang harus Dibuang Dari dalam dirinya Kakakku Bergegas Menuju kamar mandi Diantar oleh istri abah Karena rumahnya Amat sangat lega Aku Mama Pacarku Dan abah Tetap menunggu Di ruang tamu Sambil saling Ngobrol Satu sama lain Setelah sekitar Sepuluh menit Kakakku Selesai mandi Dan wudhu Sesuai yang diperintahkan Dan abah pun Mulai melakukan Pengambilan sesuatu Yang tentu saja Kami gak tahu Apa yang diambil Dari bagian Muka kakakku ini Cukup lama Proses ini Dilakukan Di depan kami semua Abah kembali Memanggil istrinya Untuk diambilkan Sesuatu Yang ada Di kamar mereka Istrinya Kembali Dengan membawa Sejumput tanah Yang dimasukkan Kedalam plastik kecil Dan membawa Dua buah Botol air Mineral kemasan Yang baru Dan belum terbuka Abah kembali Menggerak-gerakan tangannya Dan mulutnya Terus berhukumat kamit Ini tanah Disebar Di depan jalan Ya Sebar juga Di jalan Arah Masuk Kedalam gang Menuju rumah Terus Sebar juga Ke sekeliling rumah Ini air Diminum nih Jangan lupa Baca Bismillah Tiga kali Banyak 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 Baca Surat Aliklas Alfalak Anas Sebanyak Tiga kali juga Waktu sebelum Diminum Begitu Terang si Abah Akhirnya Kami pun Bergegas Menuju rumah Sampai Di rumah Hal yang Disampaikan oleh Abah Kami lakukan Singkatnya Pernikahan Kakakku Berjalan Lancar Tanpa Satu Kendala Apapun Disini Kisah Sebenarnya Yang terjadi Satu Minggu Setelah Kakakku Menikah Aku Jadi Orang Yang Menghuni Kamarnya Setiap Kali Aku Tidur Di Kamarnya Aku Selalu Merasa Gelisah Dan Selalu Muncul Rasa Ketakutan Tapi Aku Selalu Berhasil Menaklukan Rasa Takut Itu Satu Bulan Berjalan Gangguan Mulai Datang Aku Selalu Terbangun Tepat Di Pukul Dua Pagi Setiap Hari Disertai Dengan Selalu Ketindihan Atau Istilahnya Erep Setiap Aku Terbangun Aku Selalu Gak Bisa Tidur Kembali Kayak Rasanya Ada Yang Memperhatikan Dari Arah Pintu Karena Itu Aku Selalu Bergegas Untuk Pindah Di Jam Dua Pagi Untuk Tidur Bersama Adik Perempuanku Kejadian Yang Membuatku Sampai Detik Ini Gak Lagi Tidur Di Kamar Sendiri Adalah Ketika Kedua Kucing Peliharaanku Menatap Tajam Ke Arah Lemari Dengan Raman Seperti Siap Berkelahi Kedua Kucingku Tepat Berada Di Samping Kepalaku Seperti Sedang Melindungi Ketika Aku Akhirnya Terbangun Dan Ngelihat Keduanya Masih Terus Natap Lemari Sambil Terus Mengerang Setelah Aku Benar-benar Mendapatkan Kesadaran Aku Melihat Kamar Sudah Sangat Kacau Gordon Kamar Sudah Kebuka Seperti Tempat Tidur Berantakan Dan Pintu Lemari Sudah Sepenuhnya Terbuka FYI Aku selalu Tidur Di Sofa Bed Karena Jaraknya Dekat Dengan TV Sehingga Kasur Jarang Sekali Ditempatin Aku Akhirnya Berlari Keluar Kamar Dan Bergabung Tidur Bersama Adik Perempuanku Aku Belum Menceritakan Hal Yang Aku Alamin Ini Kepada Orang Tua Pada Saat Itu Besok Harinya Aku Mencoba Membuang Semua Rasa Takutku Dan Memberanikan Diri Untuk Tetap Tidur Di Kamar Lagi-lagi Di jam Dua Pagi Aku Merasa Ketindihan Dengan Sangat Susah Payah Aku Coba Membuka Kedua Mataku Dan Berusaha Menggerakkan Kakiku Agar Dapat Mengambil Alih Semua Kesadaran Terdengar Terdengar Dengan Sangat Jelas Kedua Kucingku Berkelahi Di Atas Kepalaku Tepatnya Di Tempat Tidur Yang Persis Berhadapan Dengan Lemari Dan Jenela Tapi Mereka Sama Sekali Tidak Mengenai Badanku Mereka Bener-bener Seperti Lagi Melindungi Aku Gitu Dengan Sangat Bersusah Payah Sedikit Demi Sedikit Aku Terus Mencoba Membuka Mata Dan Akhirnya Mataku Terbuka Biarpun Hanya Menyipit Nafasku Yang Mulai Semakin Sesak Malah Makin Bertambah Sesak Karena Aku Melihat Sesuatu Yang Besar Dari Celah Mataku Yang Terbuka Sedikit Ini Aku Bener-bener Dapat Melihatnya Biarpun Hanya Dengan Menyipit Aku Melihat Badan Yang Amat Sangat Besar Tembus Sampai Ke Langit-langit Kamarku Sehingga Kepalanya Gak Aku Dengan Sangat Jelas Bisa Melihat Tangannya Yang Besar Dan Berkuku Tajam Aku Terus Berusaha Menggerakkan Kakiku Dan Mengatur Napas Agar Aku Bisa Dengan Cepat Kembali Sadar Gitu Ya Butuh Waktu Agak Lama Sampai Akhirnya Aku Berhasil Bangun Langsung Aku Berlari Dan Bangunin Mamaku Setengah Sadar Mamaku Kaget Ngeliat Aku Yang Ternyata Sudah Sangat Berkeringat Aku Ceritain Kejadian Yang Aku Alami Tanpa Pikir Panjang Mamaku Langsung Segera Ngambil Wudu Ngambil Air Wudu Dan Melakukan Solat Tahajud Di Kamarku Mama 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 Meminta Aku Untuk Tidur Bersama Adikku Karena Saat Itu Aku Sedang Dalam Masa Datang Bulan Kesokan Paginya Mama Bercerita Selama Mama Melakukan Solat Tahajud Gangguan Bener-bener Dialamin Sama Mama Dimana Pada Saat Akan Bangun Dari Sujud Mamaku Cerita Kalau Pundaknya Berat Banget Seperti Mamaku Sedang Mengendung Sesuatu Dan Saat Dia Zikir Mama Dengar Suara Raman Seperti Suara Harimau Kejadian Demi Kejadian Terus Terjadi Namun Karena Terjadi Hampir Di setiap Hari Kami Menjadi Semakin Merasa Terbiasa Akhirnya Namun Entah Bagaimana Mamaku Tiba-tiba Ingat Kalau Dia Masih Nyimpen Tanah Yang Abah Berikan Saat Itu Akhirnya Mamaku Membuang Tanah Itu Kekali Belakang Rumah Karena Kebetulan Saat Itu Sedang Musim Hujan Sehingga Kali Yang Tepat Ada Di Belakang Rumah Ngeluap Dengan Harapan Tanah Itu Pun Akan Ngeluap Tersebar Kedalam Air Sebetulnya Banyak Kejadian-kejadian Yang Menyeramkan Terjadi Tapi Yang Aku Ceritain Ini Bener-bener Yang Bikin Aku Sampai Sekarang Tidur Di Kamar Sendirian Oke Sampai Berjumpa Di Lain Kesempatan Ya Kak Terima Kasih Terima Kasih Dada Dada Aja Abah Ini Abah Jayaroks Kan Tau Gak Tau Bukan Bukan Aduh Iya Abah Abah Ini Nyareat Nyareat Tapi Ini Gue Sempat Keingetan Zaman Gue Mau nikah Eh Zaman Gue Mau nikah Zaman Gue Resepsi Pernikahan Nama Bini Gue Di hari Hanya Nih Yoi Kenapa Di hari Hanya Kan Pernikahan Gue Akulturasi Budaya Lucu Jawa Jadi Enggak Pasat resepsinya Jadi pakaian Pakaiannya itu pakaian Jawa Ada Jawa Tengah Solo Gitu lah Tapi Ini aneh Tarian dan musiknya Gamelannya gitu Nias Aneh dah Pokoknya Cuman nih gabungin aja namanya Kalau kita dateng tuh kayak Banyak pertanyaan Musiknya begini Pertanyaan biasanya Banyakan tuh datengnya Setelah gue Selesai Animun Misalnya Ngumpul lagi Gitu kan Eh lu kemarin Itu adat apaan Gue bilang Gak ada adatnya gue Enak tuh Orang-orang yang Gak ada adatnya Kalau ditanya Lu adatnya apa Gak ada adatnya gue Itu yang gue jawab Gue udah cerita belum Eh iya Gue udah cerita belum Apaan Itu gue jawab kayak gitu Gak ada adatnya Gak ada adatnya mah Kan Ya kalau gue kan kemarin Nikahan Paginya kan Sunda ya Ada tuh bapaknya Mita gitu Malamnya internasional tuh Biar Biar gak Kecot Internasional aja lah Internasionalik Internasionalik Iya Udah Internasional aja Biar gak kecot Nah waktu itu Lagi survei-survei hotel gitu Ditanya kan Sama si Mbak-mbak hotelnya Ini ibunya Padang ya Iya Bapaknya Sunda Iya mbak Oh gitu Kalau masnya Adat mana nih Wah saya memang Gak ada adatnya mbak Ini Mbaknya Mbaknya bingung Mau ketawa apa kagak Ini ibunya Mana nih Bekasi Bapaknya Haski Anaknya Ini anaknya Gonggong Gonggong Lagi gonggong Campuran haski Bekasi ini Beneran Bagin Aduh aneh Iya jadi Ceritanya Kan Pakai riasan Ini ya Payet Eh payet Payet mak Pemain bola Kok payet Paes 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 itu Bukan Bukan inilah Bukan Bukan buayan Bukan Apa Bukan rahasia umum Dulu tuh memang Atau ada beberapa Dukun-dukun Rias kan Bahkan ada yang dinamakannya Dukun rias Jadi Lo ketika Merias pengantin Tuh ada Campe-campe Untuk terlihat Maksudnya Sembur asap rokok Sebul-sebul lah Sebulan Bukan rahasia Lagi lah Yang kayak gitu Sudah common Walaupun ada yang Memang tidak Menggunakan Salah satu Yang Sempet Gue pakai Waktu itu Memang Masih Adat Banget lah Jadi masih Ini banget Masih Kental Kental Banget Lama kan ya Dilukis Dipais gitu Dikerok Dan lain-lain Lama lah Berjam-jam Nah Singkat cerita Beberapa jam Sebelum resepsi Gue udah pakai-pakaian Kebangsaan lah Gitu Segala macem Harusnya gue dodotan Iya Tapi Tatu kan Nggak enak Ntar Melejit-melejit Pak Adi Pak Adi Gue sama yang Gue dari Solo Aduh cucu gue Apaan nih Panjang Terus Adalah terjadi Sedikit glitch Gitu Ada beberapa Keluarga besar gue Yang Ternyata Nggak kebagian Nggak kebagian Salaman Baju Kan lagi ngelias nih Oh seragam Seragam Kira memilih Untuk pulang lah Gitu Ya Biasalah Maksudnya balik ke hotel Orang gue nggak dapet Ya entah waktu itu Panitia kurang Atau gimana Atau memang Ada yang pengen Gitu Lupa gue Kejadiannya gimana Ribet lah tuh Ribet Marah-marah Segala macem Bini gue kesel dong Orang hari H Bini gue nih Udah cantik nih Udah-udah Udah sesi foto nih Udah selesai Udah sesi foto dulu kan Keluarga tuh Iya Biasanya tuh Sebelum resepsi mulai Sebelum resepsi Ribet-ribet Ribet gitu Sebenernya Nggak begitu Nggak begitu Fatal Fatal lah Sebenernya Orang Ya udahlah Gitu Orang cuma Satu dua orang doang Atau juga Satu dua orangnya Juga biasa aja Bukan biasa aja Maksudnya Beliaunya juga Ya sudah Gitu loh Tapi kan bini gue Udah lah Jangan bikin ribet Acara gue nih Gitu Set Lagi ribet Nangis Angel nangis 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 Kecot banget Nangis lah Pas lagi itu Kayak nangis gitu Udah lah mah Gitu Nggak usah gini-gini Pas gue liat Hitem mukanya Wah Wah ini bini gue Bukan nih Gitu Udah gitu Langsung ditarik Sama priasnya Udah Udah kamu Nggak boleh nangis Sini yuk Masuk lagi Gitu Masuk lagi Dirapihin Intinya dirapihin Mungkin Makeupnya sebenernya Nggak luntur kan Ada makeup buat Yang Apa namanya Water Apa Waterproof Waterproof gitu kan Nggak apa-apa Cuman Kusam banget Hitem banget Kayak bukan bini gue Gitu lah Wajir gue yang Sampai Tapi gue udah kecapean nih Orang belum mulai acara Udah dibawa masuk gitu Langsung dibawa Udah ya Udah Nggak apa-apa Lu Biasa Udah ibu Nggak apa-apa Nih kan Mau nikah lu Anaknya Udah nggak lama Cuman 15 menit Keluar Udah seger lagi Wadah kayaknya Nggak ada yang diberesin deh Orang nggak ada yang berubah Gitu Auranya Gak tau gue Bisa jadi Sekilas tuh Gue cerita juga sama bini Gue lo tau nggak sih Pas kayak gini Oh gitu ya Emang kamu diapain aja Sembur kan Ya nggak tau Lupa juga Sembur rokok setau gue ya Ya temen kan Ada yang cuman Jompe-jompe doang Ya makanya Islahnya sebulan gitu Di sebul gitu Ya gitu tuh Gue jadi inget dah Masalah nikah gitu Ada yang Nggak Nggak tau deh gue Kayak gitu-gitu mah Lucu ya Kalo dipikir Terus Dikasih tau Nggak usah lama-lama ya Nanti ya Udah sesuai acara aja Tiga jam cukup Gitu Sama tukang riasnya Nggak boleh ngaret Gitu Nggak boleh ngaret Das Tamunya lumayan banyak Waktu itu Salaman Bini gue udah gini nih Das Di panggung udah gini Pas diliat Uh Empat jam Lebih kayaknya Terus Kayak ada perhiasnya Itu kayak Gelu gitu Minum lagi aja Udah minta minum Seger lagi Apa malah Cuman dua jam gitu Dua jam nanti Kamu minum dulu ya Apa gimana Diisiin kali itu sih Nggak tau Abis itu Bini gue kecapean Pingsan kan dia Nggak Nggak hampir Nggak sampe pingsan sih Cuman udah kayak mau pingsan Udah gemeter gitu Udah Udah Ya gitu lah Namanya juga Namanya juga Tapi kalo ngomongin hari Hari baik ya Sebenernya tanggal pernikahan gue tuh Lucu lah Nentuinnya Oh Jadi Kan kalo lu kan ada Hitungannya tuh Ah gue juga Segala macem kan Nggak maksudnya kan lu konsultasi kan Kagak Bukannya waktu itu lu bilang Ini Kagak Gue kan gue malah dimarahin Dari keluarga Oh iya iya Gue malah dimarahin Karena gue Nentuin tanggal duluan Iya kan Niatnya bikin surprise Terus ke bokap Dimarah Ini yang gak dimarahin Cuman Wah Berarti ada concern kan Maksudnya dari keluarga lu Tentang masalah hari baik Tapi semuanya baik Iya Nah di Iya Tidur goblok Nah di gue waktu itu tuh Kan niatnya pengen Tanggal 21 ya Jadi 21 Bulan 02 02 2021 Oh 212 21 02 21 Ada patternnya lah Oh iya Cuman emangnya kita percaya Semua hari tuh baik Di dua keluarga tuh Gue tuh gak masalah itu Oke Udah tuh Tanggal 21 Udah Nah Dress yang Mita pengen Gak ada di tanggal itu Jadi kan gue sewa kan Bukan bikin Gak ada di tanggal itu Udah dibuking orang duluan Lu samperin orangnya Gak agak dong Oh gue kira Gue culik Gue tusuk lu hatinya Yang nyewain Iya Yang punya geria Enggak Udah lah pokoknya Yaudah Dressnya gak ada di tanggal 21 Adanya tanggal 27 Dia mundurin Gue mundurin tanggal 27 Yaudah deh gak apa-apa 27 Kan geria banyak Enggak Yang dia pengen tuh itu Gue udah nyari ke macem-macem Yaudah mundurin tanggal Amin sebulan Berubah pikiran lagi Sing Aku gak pengen dress yang ini deh Yang ini aja Wah ganti Tanggal udah geser Aduh kampret Ya itulah Mas gue Ternyata tanggal pernikahan Kalau di pernikahan gue tuh Gak Gak gini-gini banget Emang sebenernya gak gini Gak gini banget Tapi Kekuatan keyakinan Mengalahkan segalanya Itu Itu Gue nikah nih Gue waktu itu Pengen lah di Salah satu tempat gitu Di Jakarta Timur Gaur Ciracas Kalisari juga ada gaurnya Sama Stadion Gongseng Kalau mau Ada gitu Itu tempat lagi Happening banget lah Lagi Happening banget Tempat baru Di kawasan lama Sebenernya Gue usah liat jam nih Pada Sukayang Panjang Nelatin baterai Oh nelatin baterai Lagi happening banget lah Karena Dipake sama salah satu Artis sinetron waktu itu Yang pertama kali banget Udah Gue udah cari Keliling-keliling gedung Gak srek nih Udah gue pengennya ini Gitu Begini gue Gue juga Wih Keren ye Pengen Gue Gue pengen tanggalnya segini Yaudah kita ke kantornya dulu Pas di kantor Wah Cir Gue Ini lagi Wedding list Tapi tetep ditulis Iya Iya Di entry in Wedding list mas Wedding list nomor 2 lagi Waduh Gue pengen banget lagi Dimana ya Udah kita berdoa aja Semoga Kita bisa Semoga pada cancel tuh nikahan Cancel pak Dua pasangan cancel di hari itu Gue bilang jahat lu Nah Kan kita Berdoa Semoga bisa Di hari itu Bukan semoga pasangannya cancel nikah Iya juga ya Gue pikir gitu Bini gue Loh Bener dong Kita cuman berdoa dan yakin Semoga di tanggal itu Kita bisa nempatin gedung itu Udah itu aja doanya Nah iya bener Dua pasang Dua pasang tuh Batal nikah bro Gak tau batal nikah Atau pindah tanggal kali Apa dua-duanya batal nikah Pindah tanggal kali Kalau pindah tanggal Mudah-mudahan ya Mudah-mudahan Atau Pindah pasangan Kan kita gak tau Jangan dong Loh kok jangan Kalau di tanggal itu dengan pasangan yang beda Yang penting nikah Iya iya Atau dengan mertuanya Iya bener Aduh Gitu lah Unik-unik ya Dua pasangan batal nikah Gue isi seada-adaannya Masuk Tapi mas yakin Anjing loh Yang punya kantor Padahal mah belum ya Bucing dulu tuh Wah seru banget tuh Setahun setengah Setahun setengah Danu Gue bikin Gue booking Tergantung venue-nya juga Iya bener sih Tergantung venue-nya Kalau yang model balai-balai itu Emang iya Kalau yang di Ragunan gitu kan Setahun setengah bener Iya banyak sih Karena dia padat banget Iya padat banget tempat Kalau kayak hotel-hotel yang Bintang 4, bintang 5 gitu mah Gak sebegitunya Bener Wah tapi Dikerahkan semua deh Teman-teman gue Buat? Wah menjaga Barikade Barikade apaan? Barikade Supaya lancar lah gitu Oh paham Iya 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 Wah banyak kejadian yang Diluar nalar sebenernya Offline aja itu mah Offline aja lah Off air kok offline Blok on sekolah Makanya danuk Sekolah gue bosen gue Setel gue tinggi Jadi pilat Udah Makasih ya teman Kliwon Sudah menyimak sampai akhir Buat yang mau nikah Semoga dilancarin semuanya Amin Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax